Hey, welcome to Hex Room Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin disini, di channel Hex tentunya Dan di Hex Room malam ini, aku akan membahas beberapa foto Yang fotonya kalau kita lihat tuh ya, biasa aja Gak ada yang menakutkan, gak ada yang aneh, gak ada yang janggal Seperti foto-foto yang berikut ini Ya, kalau kalian lihat, pasti fotonya keliatan biasa aja gitu kan Tapi siapa sangka ternyata foto-foto itu memiliki kisah yang kelam, mengerikan, bahkan tragis dibaliknya So, ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik Jadi pastikan kalian perhatikan dan tonton video ini sampai selesai Dan kita mulai pembahasannya Foto berikut ini adalah sebuah foto selfie dari tiga orang perempuan Yang jika kita lihat dari ekspresinya, mereka sedang menikmati kebersamaan mereka Ya, wajah dari satu persatu mereka tersenyum lebar seakan-akan Saat itu adalah momen membahagiakan bagi mereka bertiga Bisa jadi mereka bertiga ini, ya baru ketemu saat itu, setelah lama tidak ketemu Atau mungkin, ya mereka lagi hangout bareng Itu kenapa mereka ingin mengabadikan momen bersama saat itu Tapi, siapa yang sangka Jika kita amati lagi foto tersebut Kita akan melihat sebuah cahaya kuning yang sangat terang di belakang mereka bertiga Yang ternyata itu adalah cahaya yang berasal dari sebuah kereta yang sedang melaju dengan kencang Ya, ternyata tiga perempuan ini sedang berfoto di tengah-tengah rel kereta api Dan tanpa mereka tahu, ternyata di belakangnya itu sedang ada sebuah kereta yang melaju kencang menuju ke arah mereka bertiga Menurut kesaksian dari mas sinis kereta tersebut, sebenarnya si mas sinis ini dia sudah berusaha untuk menyalakan klakson Atau bel mungkin, atau ya semacam klaksonnya kereta gitu lah, aku nggak tahu namanya apa Yang pasti dia sudah memberikan tanda Tetapi, si mas sinis ini melihat malah tiga perempuan itu kayak lagi asik sendiri gitu Mereka foto-foto bareng tanpa menghiraukan suara dari kereta api Nah, karena jarak dari kereta sama perempuan itu sudah sangat dekat Mas sinis tidak memiliki waktu untuk mengerem kereta tersebut Dan akhirnya kereta tersebut menabrak ketiga perempuan yang ada di foto tersebut Yang mana akhirnya tiga perempuan tersebut meninggal di tempat karena tertabrak dan terlindas oleh kereta Dan ketiga perempuan tersebut masing-masing bernama Esa Riker, Kelsey, dan Savannah Webster Berikutnya adalah sebuah foto seorang perempuan yang sedang mengendarai sepedanya di jalanan Dan perempuan tersebut bernama Engla Hoagland Di foto tersebut, si Engla Hoagland ini itu dia sedang perjalanan pulang dari pelatihan futbolnya Dan foto ini sendiri diambil pada tanggal 5 April tahun 2008 di Sweden Oleh seorang pria yang memang tidak disebutkan namanya Jadi ceritanya saat itu si pria ini yang foto Engla tersebut Dia ini baru saja mendapatkan kamera barunya Dan karena dia ingin mencoba kamera tersebut Akhirnya dia turun ke jalan untuk memfoto hal-hal secara random Apa saja dijadikan objek Kebetulanlah si Engla ini itu melintas di jalanan dekat pria tersebut Dan karena pria itu iseng ya akhirnya dia membidik si Engla dan memfotonya Tanpa tahu ternyata foto yang dia ambil tersebut Akan menjadi foto terakhir Engla Hoagland di dunia ini Nah sebelum aku kasih tau nih ya Apa yang kemudian terjadi sama si Engla ini Setelah terfoto oleh si pria ini Aku mundur lagi dikit nih ke cerita awalnya Dimana di hari yang sama saat itu Ibu dari Engla ini itu udah agak khawatir gitu di rumah Karena dia menunggu anaknya yang baru aja latihan futbol Tapi gak pulang-pulang Ditungguin kok gak pulang-pulang gitu kan Terus karena ibunya khawatir akhirnya dia telponin terus tuh si Engla Tapi ternyata Engla ini sama sekali gak mengangkat satu pun telpon dari ibunya Ya namanya ibu ya Dia kemudian khawatir gitu Nih jangan-jangan anaknya kenapa-napa atau malah pergi kemana gitu Akhirnya karena ibunya udah mulai panik Dia memutuskan untuk keluar rumah dan mencari anaknya ini Singkat cerita setelah ibunya ini keluar dari rumah Terus habis itu dia udah tanya kesana sini Udah tanya ke temen-temennya Engla Gak ada yang tau tuh dimana Engla berada Ya taunya ya setelah latihan futbol dia langsung perjalanan pulang gitu Nah kemudian setelah beberapa waktu Ya setelah si ibu ini udah muter-muter kesana sini Ibu ini justru malah menemukan sesuatu yang membuatnya tambah khawatir Karena si ibunya Engla ini justru malah menemukan sepedanya Engla Yang dia gunakan di foto tersebut berada di tengah hutan Ya yang namanya orang tua ya terutama ibu ya Tahu anaknya gak pulang-pulang terus malah nemuin sepeda anaknya tergeletak gitu aja di tengah hutan Ya udah otomatis khawatir kan takut bener-bener kalang kabut gitu Ini anaknya kenapa dan kemana Dan akhirnya karena ibunya udah ketakutan Ibunya ini langsung melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib Dan dimulailah penyelidikan dari sana Dicarilah tuh kan Engla Ya banyak orang yang menganggap mungkin Engla ini Tadinya lagi bermain di hutan terus dia tersesat Dan nanti kemungkinan akan ketemu gitu Tapi ternyata setelah beberapa hari pencarian Engla ini Tidak ada tanda apapun Tidak ada titik terang apapun Untuk menemukan Engla Hoagland ini Di hutan sudah disusuri pun Itu gak ditemukan benda apapun dari si Engla ini Untuk menjadi petunjuk Dan setelah itu seiring berjalannya waktu Berita ini mulai tersebar Sampai akhirnya ke media masa Dan ketika itu berita ini menjadi berita yang viral Tentang hilangnya seorang perempuan dan ditemukannya sepeda perempuan tersebut di hutan Akhirnya mendapatkan banyak simpati disitu kan Nah karena berita ini sudah viral masuk ke media masa manapun saat itu Si pria yang tadi yang dia ini tidak sengaja memfoto Engla Itu baru tau tuh Oh ternyata ada perempuan yang hilang Dan perempuan tersebut mirip dengan perempuan yang sempat dia foto sebelumnya Nah karena si pria ini merasa bertanggung jawab mungkin ya Atau mungkin dia merasa bahwa mungkin foto ini adalah hak dari keluarganya gitu Karena mungkin seperti itu ya Akhirnya si pria ini maju tuh Dia maju mempublikasikan diri Dia menemui pihak berwenang Dan kemudian menyerahkan kameranya Untuk memperlihatkan foto tersebut Setelah pemeriksaan di kamera tersebut Di luar dugaan Ternyata pria ini tidak hanya memfoto si Engla Hulan Dia ternyata juga memfoto sebuah mobil sedan berwarna merah Yang mobil ini itu berjalan di belakangnya si Engla Nah karena polisi membangun sebuah persepsi Yang mungkin ada kemungkinan bahwa mobil ini mungkin adalah mobil yang tau nih si Engla kemana Karena mobil ini kan berjalan di belakangnya Engla Mungkin dia tau apa yang terjadi kepada Engla Atau mungkin mobil ini mengikuti Engla Gitu Atas dasar semua kecurigaan itu ya Yang namanya juga pencarian petunjuk ya kan Si polisi akhirnya mencoba untuk melacak plat nomor dari mobil merah tersebut Dan akhirnya ketemulah seorang pria yang bernama Anders Eklan Yang dia ini adalah seorang supir truck berumur 42 tahun Singkat cerita setelah penyelidikan kepada Anders ini Akhirnya terkuaklah fakta Dimana Anders ini akhirnya dia mengaku bahwa dialah yang membunuh Engla di perjalanan tersebut Tapi si Anders ini itu mengaku bahwa dia tidak sengaja membunuh si Engla ini Karena ceritanya saat itu si Anders ini dia turun dari mobilnya Dan kemudian dia mendekati si Engla ini yang sedang menaiki sepedanya Nah saat itu Anders ingin mengajak ngomong nih si Engla Dia pengen nanya sesuatu gitu Tapi disitu Engla entah kenapa tiba-tiba panik gitu Panik ketakutan dan hampir teriak Karena melihat hari itu Anders yang langsung panik melihat si Engla ini panik Takut dia teriak langsung dia lari ke depan dan membekap si Engla ini Terus menyeretnya ke hutan Karena takut si Engla ini kemudian semakin teriak-teriak dan sebagainya Si Anders ini mencekik Engla disitu Dan terbunuhlah si Engla hukulan ini Yang kemudian akhirnya mayatnya dibawa dan kemudian disembunyikan Tapi ya kalau dari ceritanya si Anders ini Itu emang kayak ini berarti adalah sebuah kasus kesalahpahaman Dan menurut masyarakat saat itu ini suatu hal yang aneh gitu Sulitlah untuk diterima Hanya karena kesalahpahaman seorang perempuan harus meninggal begitu saja Tapi disisi lain setelah penyelidikan dan kemudian DNA dari Anders ini Diuji ditemukanlah kasus yang lain ternyata Yang dimana 8 tahun sebelum kejadian Engla ini Itu ada sebuah kasus seorang perempuan mati karena dicekik Dan pembunuhnya selama 8 tahun itu tidak pernah ditemukan Ternyata DNA dari si Anders ini itu cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP Dimana perempuan tersebut itu meninggal Jadi bisa diartikan bahwa si Anders ini ternyata 8 tahun yang lalu Itu pernah membunuh seorang perempuan juga Dan setelah penyelidikan si Anders ini juga ngomong Kalau dia tidak sengaja membunuh perempuan tersebut Jadi bisa dibilang si Anders ini sudah melakukan 2 pembunuhan Dan dia bilang dua-duanya itu semua tidak disengaja Dan hanya terjadi karena kesalahpahaman Gimana menurut kalian? Aneh banget kan? Nah setelah terbukanya 2 kasus ini Kemudian kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan yang lain Siapa tahu si Anders ini bersangkut paut dengan kasus-kasus yang belum terpecahkan yang lainnya Nah balik lagi nih Cuman karena foto ini Sebuah kasus besar kemudian akhirnya terbongkar Dan menurutku hal ini bisa dibilang ajaib sih Pria yang tidak disebutkan namanya tadi itu ngefoto Engla Huklan Yang dimana ternyata foto tersebut menjadi foto terakhir dari Engla Dan kemudian menjadi petunjuk yang sangat penting untuk kasus pembunuhannya Engla ini Ini luar biasa sih Ini kayak sesuatu yang diluar logika kita Diluar kemampuan kita Dan kayak udah ada garisnya gitu Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Anders akan pasti terbongkar Entah itu dari faktor apapun Wow Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Berikutnya adalah sebuah foto yang Apa ya? Bisa dibilang tragis Menyedihkan Dan sekaligus mengerikan sih Sebenarnya foto ini adalah sebuah foto yang membahagiakan seharusnya Tapi sayangnya Sayangnya Foto ini menjadi foto yang memiliki cerita yang sangat kelam Ya Sebuah foto dimana seorang pria sedang menyodorkan cincin Untuk melamar pacarnya di laut Orang yang berada di dalam tersebut bernama Stephen Weber Dimana dia sedang melamar pacarnya Sebenarnya itu bukan foto ya Itu adalah sebuah video Jadi si pacarnya ini merekam Stephen yang sedang melamarnya Ceritanya saat itu si Stephen ini itu sedang menginap di sebuah resort bersama pacarnya Dan mereka ini menginap di The Manta Resort di Tanzania Resort ini emang bisa dibilang adalah resort yang unik Dimana mereka memiliki kamar-kamar di bawah air Dan kamar-kamar tersebut memiliki tembok kaca yang sangat besar Jadi si penginap itu bisa melihat keindahan laut secara langsung dari dalam kamarnya Dan saat itu si Stephen ini berencana untuk melamar pacarnya di resort tersebut Dengan cara yang menurutnya adalah cara yang paling romantis yang bisa dia lakukan Si Stephen ini itu berencana untuk menyelam ke dalam laut Dan kemudian dia menunjukkan dirinya di kaca kamar pacarnya Dan disanalah si Stephen ini ingin melamar si pacarnya tersebut Singkat cerita kemudian rencana tersebut dilakukanlah oleh si Stephen Dia menyelam ke dalam laut dan kemudian menunjukkan dirinya di depan kaca pacarnya Saat itu ya pacarnya udah pasti kayak bingung gitu Terus kayak happy banget gitu kan Karena si Stephen ini menunjukkan beberapa note yang ditempelkan ke kaca kamar pacarnya Dan note tersebut bertuliskan seperti berikut ini Setelah memperlihatkan dua note tersebut Akhirnya si Stephen ini mengeluarkan kotak yang berisi cincin lamarannya Dan saat itulah si Stephen ini menunggu tuh jawaban dari pacarnya Pacarnya ya yang namanya cewek ya yang dia lagi tersipu malu dan sebagainya Otomatis dia akan diem sejenak gitu gak langsung jawab ya gitu kan Dan saat itu karena si Stephen ini menunggu pacarnya Dia kehabisan nafas karena terlalu lama di dalam air Kemudian karena kondisi tersebut si Stephen ini memutuskan untuk berenang ke permukaan Untuk mengambil nafas dan kemudian berencana untuk turun lagi Dan menunggu tuh jawaban dari pacarnya Tapi ternyata ketika si Stephen ini berenang menuju ke permukaan Nafasnya sudah terlanjur habis Ya dia kehabisan nafas ketika dia berenang ke atas Sampai akhirnya kemudian dia tenggelam Ya bisa dibilang momen lamaran tersebut berakhir dengan tragis Dimana akhirnya Stephen meninggal karena tenggelam Dan pacarnya pun tidak tahu tentang hal itu Jadi si Stephen ini dia naik dan dia tenggelam Itu pacarnya gak lihat tuh proses tenggelamnya Dia hanya menunggu si pacarnya ini cuma menunggu nih Kok Stephen gak balik-balik gitu Setelah beberapa waktu kemudian pacarnya ini kemudian membuat Sebuah status di Facebook Mungkin bukan status kali ya bisa dibilang Dia menulis cerita ini di Facebook Dan dia mengatakan bahwa Kau tidak pernah muncul lagi dari kedalaman itu Jadi kau belum sempat mendengar jawabanku Ya 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 Sejuta kali aku akan menjawab iya Aku akan menikahimu Ya si pacarnya itu baru tahu bahwa Stephen ini tenggelam Setelah dia kemudian melaporkan hal ini Stephen kok gak balik gitu Akhirnya dia melaporkan dan dicarilah Dan ketemulah Ternyata Stephen ini tenggelam Wow Cerita tragis dibalik foto Ini ngeri sih Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Ya ini adalah foto yang terakhir Yang menurutku memiliki cerita yang sangat menarik dibaliknya Foto tersebut adalah foto ini Foto itu sendiri diambil pada tahun 1961 Dimana seorang awak kapal melihat sesuatu yang mengapung di laut dari kejauhan Saat didekati Ternyata sesuatu yang mengapung tersebut adalah seorang anak laki-laki Yang kemudian diketahui bernama Terry Ju Yang berumur 11 tahun Sedang duduk di atas sebuah pelampung gabus yang hampir hancur Setelah itu diketahui bahwa si Terry Ju ini Itu sudah mengapung di tengah laut selama 4 hari Tanpa makan, tanpa minum, terkena terik matahari Tapi secara ajaib ternyata dia selamat Karena bertemu dengan kapal yang kebetulan saat itu sedang lewat di sekitarnya Setelah diselidiki Akhirnya si Terry Ju ini kemudian bercerita Bagaimana dia bisa berada di tengah laut Di atas pelampung yang hampir hancur selama 4 hari Dan dia bercerita saat itu Sebenarnya si Terry Ju ini itu sedang berlibur Dengan seluruh keluarganya Yang dimana disitu ada ayahnya, ibunya, dan 2 saudaranya Ya, 1 keluarga 5 orang gitu Dan saat itu mereka menaiki sebuah kapal kecil bernama Blue Bill Yang berlayar dari Green Bay menuju ke Bahama Kapal Blue Bill ini itu diawaki oleh seseorang bernama Harvey Yang dimana di perjalanan tersebut Harvey ini juga membawa seorang istrinya Singkat cerita di tengah perjalanan si Harvey ini ya Awak kapal tersebut itu cekcok sama istrinya Dan setelah cekcok yang cukup panjang dan cukup keras Harvey ini kemudian malah membunuh istrinya tersebut Dengan cara menenggelamkannya Saat itu ayah dari si Terry Ju itu tahu dia melihat hal itu Dan kemudian Harvey tanpa pikir panjang Langsung mengambil sebuah pisau besar Dan menusuk ayah Terry Ju di tempat Ya tentu aja ayah Terry Ju langsung meninggal saat itu Tidak sampai disitu aja Harvey yang udah kayak ya bisa dibilang mungkin kayak setan saat itu ya Dia juga malah ikut membantai keluarga Terry Ju yang lain Yang dimana saat itu ada ibunya Terry Ju langsung dibunuh di tempat Dan dua saudara dari Terry Ju sendiri Saat itu kenapa kok Terry Ju akhirnya bisa selamat Itu karena si Terry Ju ini sedang tidur saat keluarganya dibantai Nah Terry Ju ini sendiri dia bangun karena mendengar suara teriakan-teriakan Dari keluarganya Saat Terry Ju keluar si Harvey ini ternyata udah melarikan diri Setelah mensabotase kapal Blue Bill tersebut Dan karena kapal tersebut sudah disabotase Otomatis kapal itu perlahan mulai tenggelam Untungnya sebelum kapal ini benar-benar tenggelam Si Terry Ju berhasil melepaskan ikatan sebuah pelampung gabus Dan dari sana lah kemudian dia mengapung tuh di atas lautan Karena kapal Blue Bill tersebut itu udah tenggelam ke bawah laut beserta dengan mayat keluarganya Selama empat hari itu Terry Ju juga bercerita bahwa Perlahan pelampung yang dia naiki itu itu mulai hancur gitu Dan akhirnya dia harus menyeimbangkan pelampung tersebut dengan cara memasukkan kakinya ke dalam air Nah karena itu kakinya ini ya itu digigitin oleh ikan-ikan yang ada di laut Dan dia saat itu udah pasrah tuh tinggal nunggu deh Ini kapan makhluk laut akhirnya langsung melahapnya gitu aja Tapi ternyata di luar dugaannya Secara ajaib dia bertemu dengan kapal yang kemudian menyelamatkannya Oke di sisi lain apa yang terjadi kepada si Harvey ini Si awak kapal yang kemudian membantai keluarga Terry Ju ini Ternyata setelah dia ini membantai keluarga Terry Ju Kemudian dia kabur Dia kabur menggunakan kapal kecil gitu Yang ternyata dia ini gak kabur gitu aja Dia membawa mayat dari adik Terry Ju Dia bawa terus dia kabur dan dia bertemu dengan kapal lain saat itu Sehari setelah pembantaian Dia ketemu sama kapal lain kemudian diselamatkan Saat diselamatkan si Harvey ini cerita Kalau entah kenapa kapal yang dia naikin itu rusak gitu Dan kemudian tenggelam Dan dia hanya bisa menyelamatkan satu anak perempuan Yang ternyata itu adalah adik Terry Ju itu Yang akhirnya juga meninggal Nah karena itu ya kemudian si Harvey ya yaudah gitu kan Hidup bebas lagi Ya kan hidup sebagai orang yang biasa aja gitu Tanpa ada yang tahu bahwa dia udah membantai satu keluarga Nah setelah selamatnya si Terry Ju ini Kemudian kan Harvey yang dia tahu Itu langsung panik kan Karena sebentar lagi udah pasti dia akan dicari Oleh pihak berwenang Sebagai tersangka atau pelaku Dari sebuah pembantaian keluarga Karena akhirnya itu kemudian si Harvey ini panik Terus dia check in ke sebuah hotel Dengan nama Samaran dan akhirnya si Harvey ini mengakhiri hidupnya di hotel tersebut Dia bunuh diri dengan cara menyayat lehernya Ya ending yang sangat tragis dari sebuah foto yang ternyata memiliki cerita panjang dan mengerikan di baliknya Bukan masalah Harvey nya yang bunuh diri Tapi lebih ke keluarga Terry Ju yang dibantai gitu aja di tengah laut Dan ajaibnya Terry Ju selamat untuk menjadi hukuman bagi si Harvey Wow Gimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar Oke Itu dia tadi adalah foto-foto yang memiliki cerita menarik di belakangnya Gimana menurut kalian apakah konten kali ini cukup menghibur untuk kalian Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe Kasih juga rekomendasi pembahasan selanjutnya Yang terakhir Bye